Intro Halo, ketemu lagi di Offset Duo Harislasa Dan ini sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan Semoga masih semangat semua puasanya Dan belum kalah ya Dan yang kemarin lagi rame di hari Senin tanggal 18 Maret adalah Pro dan kontra jersi baru Timnas Indonesia Yang memang sebenarnya dari beberapa hari atau 2 hari 3 hari sebelum di launching Itu sudah ada leaknya, gue juga kaget Bisa sampai leaknya gue, tapi gue belum percaya tuh Leak-leak yang bocoran-bocoran jersi-jersi Bahkan di hari H sebelum jam launching Sudah muncul di Shopee, di toko oran Yang ada toko ofisialnya Yang lo posting itu kan? Ya itu toko ofisialnya udah Itu harganya fake gitu Ya, nah itu kan belum keluar sampe sekarang Tapi itu kemungkinan SV Supporter version guys Jadi ada tiga Ya tiga bener Yang jersi player isu itu 1,3 juta Ya itu udah Oke Itu udah resmi belum? Nah ini gue baru mau resmi Terus yang replika Replika 500 ribu 500 Terus yang supporter 200 300 200 Jadi kalau ada yang 200 sama 1,3 Ya tau sendiri bedanya kayak apa Ya kan? Yang gue pertanyakan adalah 1,3 itu 55% lebih mahal daripada Mills Ya Eh, yang Mills itu berapa ya? 800 Oh, yang player isinya? Ya Oh, iya-iya Mbak Neseng gue pernah beli ya Segituan kayaknya Dan Mungkin sampai sejuta lah pokoknya pasti Dan 1,3 Gue gak Gue itu gak pengen ngejudge ya Tapi gue pikir kenapa mereka Datang dengan angka 1,3 Yang untuk gue bilang Untuk brand lokal itu dasyat Ya Karena mungkin fee mereka itu terlalu gede banget Yang dikasih ke PSSI Betul Yang gue denger itu sampai 3-4 kali lipat dari Mills Dan gue tau Mills kasih berapa Iya kan loh BA pertamanya dulu kan? Iya Oke Jadi ya oke Dari situ mereka Ini adalah bisnis Masuk akal Cuma pertanyaanku kan adalah Apakah orang mau beli Dengan segitu Iya Oke itu 1 Gue tidak mau Gila Ini jersey dihajar abis sama netizen Iya Gue rasa tidak fair Untuk menjudge Kenapa? Gue masih inget Jersey Timnas Belanda Yang kuning orange Yang tahun lalu Oh iya-iya Iban Bia Salah Dunia Anjing ini jersey jelek banget Setelah In real Gue liat Ternyata bagus Bagus Makanya gue beli Iya Dan ini juga Kalau diliat itu Ya biasa banget Tapi Tapi kalau secara detailnya sih Katanya bagus bahannya ya Katanya bahannya detailnya bagus Cuman Yang gue sayangkan Vietnam Singapura sama loh Iya 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 itu yang Jadi Lu punya waktu Untuk membuat sesuatu beda Lu bikin yang sama dengan Singapura Vietnam Di negara ASEAN Tiga negara yang sama Iya 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 Dan itu 1 Kedua Masalah Mereka yang bikin merah-merah Gue 5 tahun Timnas Pelatih 2,5 tahun Dirtek Itu merah putih Iya Selalu merah putih Merah Merah putih Merah Atau waktu itu Ada jamannya Nike Gue masih inget Ijo putih Atau putih Ijo putih Iya Jadi dari situ Kita mix lah Iya Oke Ini merah Semua putih Semua Dia ngikutin game Mils juga Akhir-akhir gitu ya Merah-merah juga Mils kan Merah-merah Enggak Iya Mils tuh gak pernah Merah putih coach Setau gue Gue punya Meo celana putih kok Oh iya Celana putihnya ada Tapi kalau main Di kandang Terutama home Pasti merah-merah Terutama yang jersey terbaru Kan ini udah 2 kali kan Jersinya kan Yang pertama pake kerah Yang satu yang V kan Kalau yang V gue lupa Tapi kalau yang kerah Selalu pake merah-merah Makanya gue bingung kok Dia gak pernah pake merah putih Gue sayangkan itu Iya Minimal Minimal ketika udah sama Sama Singapura dan Vietnam Lo cari pembeda Di celana gitu kan Ya Atau celana Ya jangan beda lah I mean Lo punya banyak waktu Untuk membuat desain yang berbeda Kenapa? Karena Parameternya Itu kan Mils Mils yang terakhir Pake kerah itu bagus Bagus banget sih Iya kan Terbaik sih menurut gue Nah sekarang Lo bikin yang Very simple Minimalis Ya Pantesan netizen ngamuk Disamping itu Harganya Satu setengah kali Lebih mahal Ngerti gak? Ya Sebenernya itu sekali lagi Gue harus liat dulu Untuk bisa menilai Betul Betul Kalau kita baru melihat Dari tampilan di medsos Cuman kalau tampilan di medsos Ibarat gini nih Lu kalau jalan di mall Lu liat cewek Kalau Air Ego Atau Air Sport Itu gue Gue lewat aja Gak ada yang menarik Ngerti gak? Ya 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 Tapi kalau Mils Menariknya untuk diliat lah Tapi kalau Ya sorry to see Air Sport Sport ini Air Sport ya Untuk gue sih Ya Gak jelek Tapi gak Gak ada spesial yang Untuk gue bikin gue Apakah gue harus beli I don't think so Dengan harga segitu Ya sorry to see Ya kalau Mungkin ya benar Gue juga melihat Dari Mils kan memang Ada ciri Apa bukan ciri Kayak ada sesuatu Yang memang melihat kita Ada identitasnya Ya ada detail-detail Yang kelihatannya lebih menarik Untuk diliat Kalau ini kan kayak JRC template Template banget Template tinggal di Iya bener-bener template Lu gak Melakukan effort Untuk membuat Suatu yang berbeda Kok bisa Plek mirip Sama Vietnam Sama Singapura Iya Dan Kalau mungkin Gue ingat dulu Errolnya Irvan Badim Mungkin itu juga polosan Tapi mungkin dari Ada logo kayak Garudanya Yang mungkin Melambangkan Filosofi apa Nah gue belum tau nih Yang detail Di baju ini Dia miru 981 Yang ngalahin Jepang Tapi kan It can be different Iya Maksudnya ada Menambah ciri khas apa Untuk menjadi pembeda Lu sekarang Lu meniru 881 Retro Dan juga Mengikuti euphoria itu ya Cuman Lu udah tahun 2024 Dan sekarang katanya Mau masukin golden era Kok lu gak nambahin Sentuhan Kekinian gitu ya Sentuhan kekinian Sentuhan teknologi Zaman sekarang lah Biar membuat Ini berbeda Sangat disayangkan Tapi sekali lagi ya Mungkin Ntar mereka setelah Dua tahun gak ganti lagi I don't know Tapi sekarang sih Ya Untuk gue Ini terlalu expensive Untuk gue Dan yang memang Menjadi Ini jadi kayak Bener-bener Digoreng adalah Karena memang Gimiknya cukup banyak Ya Coach Ada teasernya Dari berapa kali Dibikin teaser Sama dari airsponya Masih dalam bentuk bayangan Segala macemnya Terus juga Adalah gimik-gimik Yang menurut gue Wah ini bakal menjadi Something Mungkin 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 Karena Pembandingnya adalah Sudah pernah Ada Aparel lokal yang pernah Ngambil Yaitu Mils gitu kan Kalau dulu kan kita Ibaratnya jersi yang Jersi luar Yang sebenarnya Gak dapat secara Duit Gak dapat gitu kan Lebih ke dapat Aparel doang Ditanggung Dan segala macem Bukan dari sisi industri Yang emang bisnis Sisi dapet uang Gitu kan Sekarang ketika Sekarang dari aranya Industri dibayar Modern Dan kemarin Sudah ada Mils cukup bagus Nah ini mungkin Dia kayak Menjadi apa ya Menjadi kayak Pengen Membuat orang Move on Dengan Mils yang Begitu bagus Kalau bisa Sejajar Dan lain-lain Tapi terlalu banyak Gimik Akhirnya membuat Kayak Let's say Jersey Teamness Euro Yang sekarang baru Rilis juga kan Inggris, Belanda Udah rilis semua Itu kan setahu gue Gak banyak gimmick Gak banyak Tapi Ada sesuatu yang Spesial Iya maksud gue Gimiknya kalau Dibikin teaser Gak perlu Gitu Satu bulan lagi Sepuluh hari lagi Gitu kan Gitu kan Gitu muncul Bagus Gitu kan Gitu Cuman yang Belanda Ada Gue liat Ronald Kuman Kasih ke Frankie Diong Itu Video klip Promosi lah Tapi udah jadi Bersinya Udah Nah kalau ini belum Maksudnya kan ini Masih kayak Lick-lick Yang kayak Belum jadi Jadi orang masih Ini Orang kayak Kayak dipikin penasaran Wah janjian nih Akan keren nih Janjian kayak gimana Gitu kan Dan akhirnya keluar dulu tuh Aparel Yang apa Training Iya training Training Maksudnya masih Lumayan Maksudnya 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 Mirip Milan Yang item Yang item Yang item Kurang suka Sama tadi gue Dibanding Apa ya Kalau tadi gue ngeliat Dari timeline Timeline Twitter juga Gue ngeliat Dibanding Jersey home away Banyak yang lebih suka Ah kalau mau Lebih main aman Dengan jersey away Keepernya Yang warna biru Doang Itu bagus Itu bagus Ini gue masih beli Kalau yang ini Cuman sekali lagi Lu harus Lihat duluan Ngerti gak Apakah ini worth it Untuk dibeli Tapi kalau sekarang Pada setting Gue bilang Gue gak akan beli Cuman Kalau gue ngeliat Mungkin bahannya Bagus Atau mungkin Kalau ngeliat Aslinya Lebih bagus Mungkin gue beli Gue gak tau Ya by design Gue juga Kalau lihat secara foto Gue kayaknya Kalaupun beli Akan yang Replika aja Dan di satu sisi Karena baju player issue Itu Gue gak beli replika Gue beli player issue Beda Kasta Tapi gue gak pernah Gue gak pernah beli Sih yang supporter fashion Cuman Karena kan Sementer fashion Biasanya Agak beda Dari sisi desain Kalau replika Kan Desainnya Mirip banget Cuman mungkin Beda di bahan Mas sedikit sentuhan-sentuhan Yang memang berbeda Dan Yang membuat Kadang-kadang Gue memilih player issue Memilih replika Di bagian player issue Adalah Faktor bahan Yang keliatannya Lebih ini kan Coach Lebih silky Lebih lemes lah Lebih Ngefit sama badan Nah buat orang Yang kadang-kadang Badannya agak glember Agak gendut Nah itu Gak cocok Nah kadang-kadang Yang replika itu Lebih kasar Lebih kaku Jadi lo gak begitu Kelihatan tuh Lekuk-lekuk Bulutan-bulutan Gue pun agak gendut Tapi gak se-gendut itu Jadi gue masih bisa Ya iya kadang-kadang Nah tapi Kalau yang kemarin Yang jersey timnas yang ketiga itu Yang hitam Errornya Mills Gue beli player issue Karena itu Dari sisi fittingannya Bagus Dan warna yang hitam Jadi gue gak Ngeliat terlalu Gimana-gimana Kalau yang Mills Gue gak pernah beli Gue dikasih telur Ya lemah Makas berani Tampak sadar Tapi itu yang jelas Harganya Gue gak tau Udah resmi apa enggak Tapi emang dibocorin Memang 300 ribu Eh 200 ribu ya 200 ribu 200 ribu yang Supporter version Replika yang 600 Yang paling mahalnya 1,3 Yang memang Menurut kita So far kemahalan Tapi katanya Kalau gue baca-baca Dari desain-desain Dari jersey Itu bahan Jack Ward Atau apa Yang kalau lo liat Detailnya bagus Itu bahannya bagus Itu yang harus liat dulu Tapi ya Apa iya Supporter-supporter kita Yang mayoritas Yang kita tau Lebih penting kan Harga lebih murah Bahkan gue inget banget Dulu kalau kita main Di timnas Indonesia di GBK Pasti di luar ring GBK Itu banyakin jualan KW-KW Itu banyak banget Dan bikinnya Lebih gampang ini Iya kan Karena lebih template Lebih polosum Kalau gue bilang Bikinnya lebih susah Untuk ditiru Bukan gak bisa Bisa aja Lebih banyak corak Tapi lebih Lebih banyak detilnya lah Kalau ini kan Jauh lebih gampang Jauh gampang Untuk ditiru lah Tapi sekali lagi Apresiasi ini produk lokal Tapi Jangan di Gue sama Panji Tetap sarankan Beli yang ori Betul Kalau lu gak punya duit Mending jangan beli Kumpulin duit Beli yang ori Jangan beli KW Kritik itu wajar Komparasi itu wajar Namanya desain Wah kok-kok selera Dan lain-lain Tapi Jangan sampai ngebully Karena menurut gue Ini karya anak bangsa Harus dihargai juga Betul Dan mereka juga Baru pertama kali Semoga mereka belajar Dan kedepannya Akan lebih bagus Selalu ada ruang Untuk improvement lah Oke cukup dari jersey Kalau kalian Gimana tanggapannya terkait jersey ini Setuju Apa Suka banget Atau menurut kalian Enggak banget gitu Karena pasti Biasanya dalam sisi jersey yang kayak gini Ada yang kalau emang disukain Bakal suka banget Timnya Atau juga ada tim yang mungkin Memang kontra banget Oke dari sisi jersey dan juga timnas Sedikit coach kita ngebahas soal Pemain-pemain yang Timnas yang juga baru bergabung kan Let's say Jadi kita masih menunggu Ada yang cederai Siapa? Jordi sama Elkan Gue baca di Tapi kalau Jordi bagus Maksudnya Sorry ya Sorry tuh sih Bukan gue mendoakan Gue baca dari netizen Kalau Jordi sama Elkan dicoret Gue emang sedikit pengen Jordi amat absen ya Karena dari berapa Sama gue juga Jelek Iya Bukan gue pengen dia cederai Tapi gue pengen Pengen coba Hoopner yang di belakang gitu Amat Sandy Walsh gitu Bahkan Kalau bener J.I.Z. sudah bisa gitu Nanti lawan Vietnam J.I.Z. itu menurut gue Lebih menjanjikan Kan gue kemarin nonton Itu ya di Molak Nggak salah Kemarin nonton seri B Itu enggak cuplikannya Keren Dia main di Venezia kan Seri B Dan dari sisi postur Menjanjikan Semoga kalau Kalau Elkan sama itu cedera J.I.Z. bisa Sama Hoopner bisa di belakang Hoopner bisa Karena kan di tengah Tong Haiya harus main Di tengah Nah itu Pengen gue tanya Kalau J.I.Z. kan Mereka Kalau emang udah bisa main Yang udah pasti kan si Siapa? Nathan Acuan gitu kan Sambil nunggu Kepastian dari si Siapa? Tom Haiya Dan juga Ratnar Oratmangun kan Yang memang Katanya tinggal nunggu Dari tantangan Jokowi Apakah nggak salah DPR udah aman Tinggal terakhir tuh Sampai akhirnya Sumpah Kewarga Negaraan gitu Nah Dengan waktu yang singkat Coach Apa iya Mereka akan bisa Langsung starter Menurut gue Karena Secara chemistry Belum jalan Bahasa belum jalan Kalau bahasa Gue nggak khawatir Karena mayoritas Tengah Belanda Inggris Tengah Belanda Jadi nggak Nggak ada masalah Apalagi Nggak ada Jodri Nggak ada Elkan Hanya dua orang itu Yang diaspora Non Belanda Bagot Nggak dong Oh iya Iya dong Kalau bagot Itu sebenarnya orang Indonesia Iya Nggak I mean Dua orang itu Yang main di luar Maksudnya Yang non Belanda Yang lain kan Belanda semua Jadi kalau dari bahasa Nggak begitu masalah Sama Asnawi Arhan Kalau mereka main Ya bisa bahasa Inggris Dan mereka udah biasa Di luar juga Iya Asnawi Arhan Marcelino Dan Kalau lihat kualitasnya Terutama Tom Haya Nggak ada masalah Buat adaptasi Ini pemain-pemain Yang bisa gampang adaptasi Nah Tapi kalau soal Tom Haya Coach Gue kan sekarang Redivision juga Gue lihat beberapa kali Dan gue lihat Dia mainnya Termasuk gue sempat Nonton cuplikan-cuplikan Ini menurut gue Kayak gelandang yang Apa ya Box to box Box to box Tapi santai banget Coach Agak sedikit jalan kaki Jogging-jogging Lu kan harus lihat levelnya Kalau di Belanda Ya dia mungkin levelnya mediocre Nah untuk sini Yang U23 aja udah Melebih yang Liga 1 kok Tapi kan gaya main SST Lebih ke yang Banyak lari gitu Nah gue nggak melihat Tom Haya ini sejauh ini ya Belum kelihatan cocok gitu Dengan gaya main style ya Ini kan tinggal komunikasi Sita Yong aja Lu pengen lu main kayak begini Gitu aja Tinggal adaptasi aja Tapi kalau misalkan bener Misalkan memang cara mainnya Dia model Flamboyan Agak banyak jalan jogging-jogging kecil Tapi akurasi Pasinya tinggi Visinya tinggi Gak apa-apa lah Ibaratnya dia menjadi Kreator utamanya Pasti ada nilai tambahnya Dia itu starter loh Di Irvine Dan memang kemarin Posisinya kan sebenarnya Bukan AMF Dengan gender yang U23 aja Bisa jadi starter Apalagi Tom Haya Nah ini menarik Karena dengan adanya Tom Haya gitu Pasti ada Ivar Jenner juga di tengah Kalau bener Jody Amat akhirnya absen Atau Bagot juga absen Kan pasti Hoopner Kayak kemarin Taruh di belakang Menurut lu Kalau lawan Vietnam SCA akan pake 3 center back Main aman Atau pake 4 back Feeling gue 3-4-3 Gue juga pasti Jadi kemungkinan besar Si 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 apa Jay Hoopner Kalau bisa main Sama satu lagi Bisa Rizky Rido Atau Sandy Wolf Ya Atau Sandy Wolf 3 Terus Kiri Arhan Kanan Asnawi Atau Yaakob Terus Tengahnya Tom Haya Sama si Jenner Nah depannya ada false nine Marcellino atau Marcellino dari kiri ada stripe kanan mungkin Ragnar atau Yaakob Yaakob Sayuri ya at least Sinteng punya pilihan lah gue sih cukup optimis ya iya harus dong eh Ragnar Oromamun tuh jadi sayap ini ya bukan yang bisa jadi back kiri juga siapa ya gue gak tau oh Nathan Accio nah itu jadi memang cukup beragam ya, nah gue gak tau nih seberapa cepet mereka bisa adaptasi ya kayak si Tom Haya, Nathan Accioan lu liat Hoopner lah baru datang seru main 2 kali habisnya liat main kaya walaupun orang dibully, tapi memang dibully karena di laga pemanasan yang harusnya di-sharein TV gitu kan tapi udah langsung di-just, tapi ternyata Hoopner sentuhannya menurut gue bagus banget gila crossingnya 50 meter sampai semua bolanya lawan Iraq kita kemarin kalah lawan Filipin yang harusnya menang ya coach atas-atas seri nah itu blundernya Sintayu main 5B dan sekarang lawan Vietnam Vietnam ini udah ada say war-say war ya kan, katanya ini kita lawan orang setengah Belanda ya kan, lain-lain-lain sampai katanya pas latihan ini ada media-media atau orang berbaju Vietnam yang kayaknya mengintip latihan latihan apa, memanasan kita tapi gak di latihan yang intinya gitu, menurut lo berbaju Vietnam atau bertampang Vietnam berjaket Vietnam gitu menurut lo apakah memang Vietnam yang sekarang downgrade juga ya, gue bilang downgrade gue gak ngeliat menang kalahnya gue liat gaya permainannya kemarin harusnya bisa menang gede kita itu dibanding arahnya park gitu ya lebih dasar di bawah park ya semoga tapi ya mau gak mau siapapun pelatih yang lawannya you have to win, titik kalau gak lo gak lolos ya karena menurut gue ini yang paling krusial kan dua laga ini kan, harus dimenangkan kalau dua-dua lo bisa menang home ketemu Filipina menang, lo lolos yang penting besok dulu baru kita liat next matchnya ya kita liat nanti seperti apa dari kesiapan anak-anak STY termasuk juga pemain yang baru bergabung semoga semuanya bisa fit dan juga bisa langsung yang nyetel ya, termasuk yang baru bergabung dan gue masih menunggu keeper kita bisa main apa gak tuh si Martin Paes atau pada akhirnya mainin Adeo karena si Arnando kan juga cedera kan katanya atau Riyandi gue ngeliatin ya berarti Adeo sejauh ini kalau di timnas yang under setau gue lo mainnya cukup bagus tapi waktu dicoba di senior berapa kali kayak gak begitu nyaman walaupun di liga bagus tapi semoga sekarang bisa menjawab di saat nah dia itu keeper Borneo kan ya setau gue Borneo bukan ada pindah ya gue lupa deh ya pindah ke Borneo dari Bali karena di Bali juga ada keeper lagi sekarang oke dari timnas sedikit review ini yang ditunggu-tunggu pasti udah dibahas di DPI di DRB juga kemarin kemenangan ajaib dari MU lu apa yang sebenernya lu prinsip prediksi kan memang MU akan memberikan perlawanan dan ternyata bisa menang tapi menurut lu pada hari itu Liverpool yang memang mainnya juga lagi gak bagus atau MU-nya mainnya bagus menurut lu atau memang MU mainnya gak bagus tapi bisa membuat Liverpool terbawa ritmo main MU yang mainnya direct banget gue agak kaget setengah jam pertama itu Liverpool juga kaget bahwa MU bisa main kayak gitu luar biasa mainnya create banyak peluang main cepet sekali sentuh dua kali semua berjalan sesuai itu lah yang diinginkan dan bolanya sampai semua intensitas tinggi tapi habis itu 15 menit terakhir Liverpool ambil alih dan cetak dua gol dan Liverpool di babak pertama dari sisi efektivitas ya layak unggul betul di babak pertama ya kita tahu MU gak cetak gol segampang Liverpool lah babak kedua Liverpool gak bisa kill the game terutama dia awal-awal 10 menit 15 menit terakhir MU ambil alih extra time sekali lagi Harvey Elliot cetak Liverpool lebih unggul lagi Harvey Elliot cetak gol gak bisa kill the game lagi kena apa namanya dua kali counter berkat Nunes passingnya gawat banget sih itu ketomini crossbow dengan mudah ya iya terus ya kalo orang bilang golnya Ahmadiyah lo salah Bradley enggak gue bilang Bradley tuh lebih sering main bagus daripada jelek tapi ini pemain baru iya kan lo gak bisa gue justru salahkan Nunes salah Bradley kenapa ya? oh karena gak bisa nutupin tendangannya gak bisa nutupin wah gila lo lo bukan gak pernah main bola kalo nyalain Connor Bradley mah iya 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 itu kan dari tengahnya memang kehilangan bola kehilangan bola tapi harusnya dia bisa cover kalo Van Dijk itu ke cover tapi ini levelnya masih Bradley cuman yang gue bilang si Louis Dias awal-awal masih bagus habis itu menurun terutama semenjak salah keluar kembali lagi gue bilang salah keluar menurun terus itu performanya Liverpool dan Louis Dias ini gue ngeliat ini pemain tajam ya agresif segala macem tapi gak bisa efektif gitu scoring the goalsnya gitu kan gak tajam kurang tajam tajam dalam arti dia nusuk ngerang bikin repot tapi dia punya visi dan punya skill cuma finishingnya kurang itu dia itu doang yang kurang dari dia sense of goalingnya itu menurut gue kurang masih kurang gitu kan dan kemarin juga di satu sisi semuanya gak ada yang bisa tajam juga gitu kan Nunes juga ya kalo Nunes ya Nunes walaupun dia cetak 3 shots yang cukup berbahaya lumayan berbahaya lah tapi ya Nunes is Nunes tapi kemarin keren sih ya maksud gue perjudian akhirnya ini perjudian yang aneh walaupun aneh tapi ya kemarin worse ya walaupun gue yakin ini gak akan jadi terus terus kemarin lu bisa lihat bahwa MU itu main bagus bisa 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 MU itu main bagus bisa kualitasnya ada cuma mentalnya iya konsistensi itu yang gak pernah bisa di iya dipegang sama maintain dan pertanyaannya apakah ini salah tenang atau salah pemain nah itu yang gue bisa belum bisa jawab gue bilang itu salah pemain karena mereka membuktikan dan itu gue berapa kali nonton MU bagus tapi satu babak iya 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 jadi mereka bisa karena waktu di era OLE pun sebenernya lu pernah memuji ada yang main bagus ya iya 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 dia menang sampe berapa kali pertemuan tapi kayak gue ngerasa ini yang pernah gue bilang ko Acik gue gue berasumsi mentalitas dari para pemain ini terlalu cepat puas ya ketika mereka bisa merasa bersaing oh kita bisa bersaing sama Siti peringkat 2 segala macem itu membuat mentalitas mereka cepat puas akhirnya kalau zaman OLE itu terlalu ngandelin skill individu iya 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 kalau sekarang lebih sistem siapapun cetak gula cuman perannya Bruno jauh lebih berkurang sekarang nah OLE baru kembali lagi sama kayak Salah main gak bagus-bagus amat tapi minimal buka ruang lah dia karena kalau Salah kan lebih ke kreativitas leadershipnya Salah juga gak bagus-bagus amat mainnya iya kan cuman kehadiran Salah itu penting di lapangan nah tadi gue baca sedikit tulisan atletik sih ya kalau memang banyak yang pertanyakan GMN EMU seperti apa filosofinya ya atletik juga bilang so far memang belum kelihatan tapi ya cara main direct cepat inilah yang bisa menjadi nyata ini kayak kemarin betul walaupun memang ini yang susah menjadi bisa dimaintain oleh para pemain EMU entah mungkin kualitasnya entah mungkin Penhag juga belum bisa memaksimalkan pemain yang ada karena kalau kita melihat ibaratnya cara main sempurnanya mungkin mirip-mirip Liverpool gak jauh ini lah cara main dari Liverpool yang cepat dan juga lewat transisi yang cepat gitu kan tapi Liverpool skip lini tengah biasanya iya emu gak kemarin itu dua tim yang lemah itu di lini tengah Liverpool maupun EMU iya McTominay selain cetak goal assist gak kelihatan tapi dia kerja keras banget dari Indonesia berapa ini ambil keputusan yang salah iya emang kurang otaknya cok dia emang cuma fisikal doang kalau dia memang iya justru gua bilang yang bener-bener punya kontribusi besar itu Garnaco gila sih kemarin Garnaco gila kemarin 120 menit lari trackback and done itu itu makanya gua suka ethos kerjanya dia iya betul terlepas dari dia masih blow on dalam skill-nya masih gitu masih rough lah dia tapi ethos kerjanya gila dan kalau lu baca tuh memang kakaknya bilang dia bahkan dalam seminggu terakhir cuma bisa latihan dua kali ringan karena dia semi-semi cedera ringan kan tapi ternyata dia bisa main begitu gila ya gua apresiasi banget kan dan Anthony kemarin gua juga apresiasi ya ya Anthony lumayan loh kemarin walaupun dia ngamuk jadi back kiri tapi ya dia memang di sisi defense-nya masih mau untuk defense kan dibanding Rashford lu kelar lah nyuruh Rashford defense kan dan Anthony ini berapa kali terlibat loh dalam permainan minta bola, cari ruang walaupun goal-nya ya itu goal-nya tujuh turunan kali gak akan ngeliat goal kayak gitu dari Anthony pakai kaki kanan itu ini nabal sih lu kebobolan dengan goal kayak gitu kelehernya ampun ya padahal keleher main bagus loh cuman di dua goal itu ya kayaknya harusnya dia bisa lebih kan dan juga tadi gua ngomongin soal direct direct attack MU sama Liverpool bahkan di primary itu MU yang paling mencatatkan paling tinggi bola-bola langsung ke depan dalam jarak berapa meter gitu karena ada Onana yang crossing-nya bagus 72 sekarang Liverpool cuma 71 itulah kenapa Mereka Atena pengen Onana dan Hoidun tapi sayangnya itu lini depannya belum bisa memenangkan dalam buah aerial duel-nya kemudian visinya masih berantakan belum konsisten lah beda sama Liverpool yang memang udah jadi kan nah ini kalau dari yang gua baca analisanya adalah ketika lu bisa memaintain ini ini akan menjadi senjata yang cukup mengerikan tapi when it comes it works and the worst part-nya lu akan dibantai 7-0 gua sih percaya it will work tambah lama akan tambah bagus makanya gua tetap yakin MU masih 4 besar amin dan kemarin untung ya disaat MU menang bukan untung itu udah pasti itu akan menurun semua itu dua klub itu Asomvila sering sports dibantai itu hampir kalah itu hampir kalah makanya Sucek kan di Cekvar kalau enggak kalah itu kalau kalah sports dibantai jadi waktunya MU tancap gas walaupun masih harus bertemu Liverpool lagi ya iya tapi masih ada 9 match 9 match eh lebih dengan jarak cuma 10 match 6 poin mah harusnya bisa bisa banget lu kan lihat jadwal Spurs kan kesta lu City Arsenal Liverpool gua telakai lu paling keringen MU sebenernya emang dari tiga ini kan ini udah dengan gua gak tau deh dengan jadwal FA Cup ini menurut lu lu masih prioritasnya gimana kok cepat besar atau sambil ngejar FA Cup ini 2-2 2-2 2 target itu masih oke Liverpool 2 Arsenal 2 City 3 menurutnya ya tapi City squadnya juga lebih dalam iya ya semoga ya lawan Coventry nih berarti bukan yang merenekkan ya atau mendahulunya gak menang mah bubarin aja harusnya minat ini kan jadi Deja Vu lawan City lagi City ketemu siapa? Chelsea ya? Chelsea semoga lawannya Chelsea biar seru tuh tim hancur-hancuran kan karena kalo ketemu City lagi ya bukan gak bisa menang tapi ini kayak Deja Vu yang akhirnya membuat MU harus memilih nih prioritasnya gua rasa prioritas tetap besar iya kan karena ini money MU butuh duit buat Champions League dan buat membangun tim musim depan kan iya karena kalo misalkan dia habis-habisan memilih antara FA Cup dan juga 4 besar pemain-pemainnya yang baru semuanya cedera habis-habisan di FA Cup ini akan ngeri juga kan tapi FA Cup baru tanggal 20 April masih lama masih lama jadi lu masih punya sebulan untuk drive point di IPL lu main seminggu sekali harusnya bisa dan masih ada waktu buat Mason Moon untuk menemukan ayo lu mungkin bisa menjadi senjata pamungkas MU di sisi akhir musim betul untuk minimal mendongkrak dari sisi serangannya sejauh ini masih banget minim goal ya oke dari MU dan juga Liverpool sedikit coach lu masih seneng dong ngeliat bagaimana Inter mengajari eh sorry Inter Barcelona mengajari Inter gini loh caranya ngajarin ngalahin Atletico Madrid tanpa overthinking dan inferior gitu kan kemarin dengan santai 3-0 lu kalo liat terutama golnya golnya Firmin Lopez itu defense defense center back yang meninggalkan zonanya iya dan itu lawan Inter berapa kali terjadi tapi Inter gak bisa memanfaatkan karena tengah itu gak ada kreativitas iya kalo lu liat kenapa Arsenal City sering main kiri kanan passing passing ya mereka ngincer salah satu pemain itu keluar dari zonanya iya iya biar ruang bisa dimanfaatkan iya iya dan Inter gak sabaran dikit-dikit crossing 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 nah ya kemarin Barcelona mengajakkan ini Inter cara ngalahin ATM itu kayak begini dan layak menang Barca wah iyalah dan trendnya sekarang lagi gua lagi bagus banget nih kan iya tapi tetep udah lah Madrid yang juara iya iya Madrid kemarin juga mainnya sempet tersiap agak berat juga tapi tetep bisa menang ya they win the game dan di Liga lagi wangi aja Madrid tapi Liga Champions wangi lah Barcelona punya chance juga cukup sama besar iya iya bagiannya gampang hahaha ya kan karena Barcelona akan ketemu PSG dan akan ketemu jadi kalau Arsenal juara Champions League gak ada alesan ya iya iya benar-benar nah ini memang bagian yang berat jadi lu gak akan bisa ngomong kayak Inter tahun lalu kan kalau ke final tanpa drawing yang gampang gitu kan karena harus ketemu Bayern Muncan tapi orang akan bilang Bayern lagi jelek karena gak juara juga di Bundesliga terus bukan gak hanya juara ketinggalan 10 poin iya hancur sih itu Muncan Muncan yang jarang kita lihat lah dalam 10 tahun terakhir gitu kan ini Muncan paling hancur ini tapi kan di satu sisi masih ada ketemu antara Madrid terus itu tapi di satu sisi Muncan punya beberapa pemain yang secara individual bagus Musiala Sane iya di atas kertas lah Muncan di atas Arsenal lah oh iya 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 cuma dari sisi permainan lebih bagus Arsenal Arsenal jauh di atas jauh lebih bagus tinggal bagaimana bagannya tapi karena kalau ngeliat City pun di bagian itu sebenernya bukan mustahil karena di musim ini City Madrid mah bukan bukan hal yang susah gue udah nah kalau Madrid justru gue melihat sesuatu yang tricky karena Arsenal udah lama gak ketemu Madrid secara mentalitas di Eropanya juga berbeda dan kayak different breed aja menurut gue tapi tapi anything yang terjadi karena di Eropa ini Arsenal menurut gue masih kayak belum dapet nih auranya Arsenal juara ketemu Barca di final Anjir ini agak aneh sih kalau sampai Arsenal yang juara oke itu dia dari review kita dari Jersey dan juga Premier League dan juga La Liga dari situ aja kita akan ketemu lagi di hari Kamis untuk sedikit review pastinya juga dari hasil timnas dan juga preview menuju laga-laga yang ada di weekend hari Kamis oh iya oh itu preview sebelum timnas ya preview ya kita lebih enggak dong preview oh iya iya preview iya preview bener-bener preview ya cuman kita akan tahu kira-kira pemain yang main siapa betul preview tipis dan juga preview-preview menuju akhir laga ya oke sampai ketemu semuanya see you hari Kamis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih